Bupati dan Wali Kota, Se-Eks Karisidenan, Pekalongan, Banyumas, mengadakan dialog bersama Gubernur Ganjar Pranowo. Mereka membahas kemiskinan yang menyebabkan staring di berbagai daerah, hingga muncul usulan adanya jalan tol antara Cilaca Purwokerto hingga ke Bandara Jendral Sudirman Purwalinga, guna meningkatkan perekonomian. Bupati dan Wali Kota, Se-Eks Karisidenan, Pekalongan, Banyumas, berdialog bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kawasan Bung Karno Purwokerto, Jumat 22 April 2022. Mereka menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ganjar menjelaskan tingkat kemiskinan di Karisidenan, Banyumas, dan Pekalongan di angka 12 persen. Ia memberikan solusi kepada daerah yang susah bergembang dapat intervensi bersama. Kemiskinan juga menjadi pemicu peningkatan stunting di daerah, sehingga perlu adanya peningkatan ekonomi. Rata-rata, Bupati dan Wali Kota menyampaikan masalah stunting di masing-masing kabupatenya. Ganjar menyarankan agar mencegah anak menikah dini guna menurunkan angka kemiskinan yang menjadi faktor adanya stunting. Ia meminta mahasiswa mendampingi satu orang ibu hamil, kampus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan program KKL selama setahun. Menanggapi tingkat kemiskinan yang dihadapi Bupati Banyumas Amatusen mengusulkan adanya jalan tol pengembangan antara Cilacap Purwakerto hingga ke Bandara Jenderal Sudirman Purwalinga. Tol pengembangan tersebut dari eksit tol di Jeduklegi Cilacap lewat Wangon Ajibarang Purwakerto dan sampai ke Bandara Jenderal Besar Sudirman Purwalinga. Hal itu dinilai dapat meningkatkan perekonomian warga. Ia melihat angka kemiskinan di Banyumas berada di angka 13 persen. Dengan demikian, usulan jalan tol tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian warga. Selain itu, ia juga akan mengembangkan wisata di Cilongok dan Curug Cipendok. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.